Sementara itu, satu TPS di Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. PSU dilakukan karena ditemukan pelanggaran. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh tiga orang pemilih. Beginilah suasana pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 002, Dusun Ladangan Pal 20, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Sejak TPS dibuka pukul 7 pagi, warga sudah tampak berdatangan untuk menggunakan hak pilih seperti pelaksanaan pemilihan biasanya. Berdasarkan pantauan hingga sekitar pukul 10 siang, pelaksanaan PSU yang dijaga ketat polisi dan diawasi pihak terkait lainnya tersebut berjalan dengan kondusif dan lancar. Ketua KPU Landak Lisanto menjelaskan, PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan PSU oleh PPK Ngabang, yang sebelumnya menerima rekomendasi dari Panuwas Cam Ngabang. Sebab ditemukan tiga orang warga yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang merupakan hak pilih orang lain. Sementara rekomendasi PSU di TPS 07 Hilir, kantor yang sebelumnya turut direkomendasikan Panuwas Cam Ngabang, dinyatakan tidak memenuhi syarat PSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, karena tidak lebih dari satu orang. KPU Pertian Landak menjelaskan pemungutan suara ulang, satu TPS yang ada di Kecamatan Ngabang, tepatnya di Desa Ambuyu Selatan, PPS 2. Ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pelaksanaan PSU oleh PPK Kecamatan Ngabang, yang sebelumnya menerima rekomendasi dari Panuwas Cam Ngabang pada tanggal 28. Tapi di TPS 2 itu memang lebih dari satu orang, ada tiga orang. Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Yosef I. memantau langsung PSU di Landak mengungkapkan, beberapa kabupaten juga turut menerima rekomendasi PSU di TPS. Kita datang di sini untuk memastikan proses pelaksanaan dari PSU ini berjalan senormal, bagaimana norma itu digalankan oleh teman-teman kampung. Jadi untuk proses PSU di Kalbar, ada beberapa tempat yang memang kita memberikan rekomendasi kepada kampung. Sejauh ini sudah dijalankan oleh teman-teman kampung, ditindak lanjutnya oleh teman-teman kampung. Meski di TPS 07, hilir kantor tidak dilakukan PSU, namun dugaan pelanggaran pemilih yang memilih lebih dari satu kali tetap diproses sesuai ketentuan. Setelah pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi di TPS, kotak suara akan langsung dibawa ke PPK Kejamatan Ngabang untuk dilakukan rekapitulasi tingkat kejamatan.